Raja Pedang, Jilip 30. Tentu saja gerakan ini terlampau jelas bagi Beng San dan sekiranya mau, pemuda ini dengan mudah akan dapat mengelak atau menangkis. Akan tetapi dia sengaja diam saja, membiarkan Hiatul, jalan darah, di tubuhnya tertotoklah mengeluh dan roboh lemas. Perempuan keji, kau apakan San Kok Wahang membentak marah sekali dan gadis ini melangkah maju. Akan tetapi Tioeng sudah mencabut pedangnya yang tadi diadapatkan di dalam kamar, dengan sikap menantang ia berdiri menghadapi Kwahang dan berkata dingin. Kau perempuan tak tahu malu. Mestinya tinggal di rumah mentaati perintah ayah sebagai seorang anak yang berbakti, eh, malah minggat dan mengejar-ngejar laki-laki. Perempuan macam engkau ini patut mampus di ujung pedangku. Keparat Kwahang juga mencabut pedangnya yang tadi sudah dapat dia ketemukan di sudut ruangan itu. Peduli apa kau dengan urusan pribadiku? Kau kira aku tidak tahu akan isi hatimu. Kau cemburu. Ya, kau cemburu dan iri hati melihat kami saling mencinta. Cih, tak tahu malu. Tutup mulutmu Tioeng makin marah, mukanya sebentar merah sebentar pucat. Laki-laki tak berbudi semacam ini, siapa menaruh hati. Mulutnya terlalu manis, satu hari mencinta gadis, lain hari mencinta lain orang gadis. Seperti engkau, dia pun juga harus mampus. Kwahang tucat mukanya dan mengerling ke arah Beng San. Mungkinkah Beng San juga pernah menyatakan cinta kasih kepada gadis ini? Akan tetapi hatinya sudah terlampau panas, sepanas hati Tioeng. Tanpa dapat dicegah lagi dua orang gadis ini sudah saling terjang, bertanding pedang dengan hebatnya seperti dua ekor harimau bertina memperebutkan seekor kelinci. Terang-terang-terang bunyi pedang mereka dan bunga api berkilat di dalam ruangan yang sunyi itu. Tioeng adalah murid tunggal Tai Lek Sin Swi Lek Ho Siang, kepandainya tentu saja hebat. Kwahang adalah cucu murid Lian Bu Tojin yang sudah menerima latihan langsung dari ketua Hoa San Pai ini sendiri, maka ilmu pedangnya juga tak boleh dipandang ringan. Betapapun juga, menghadapi Tioeng, ia menemukan lawan terlalu berat dan segera ia mendapat kenyataan bahwa biarpun ilmu pedangnya tak usah mengaku kalah dari ilmu pedang lawannya, namun dalam hal tenaga iwakang ia toh kalah banyak. Setiap kali dua pedang bertemu, tangannya tergetar dan makin lama ia semakin terdesak oleh gadis baju hijau itu. Beng San merasa batinnya tersiksa bukan main menyaksikan pertempuran ini. Dengan amat terheran-heran dia tadi mendengarkan percakapan antara dua orang gadis itu dan benar-benar dia tak mengerti. Mengapa dua orang gadis yang disukai dan disayanginya ini seperti bertempur karena dia? Beng San masih terlampau hijau untuk bisa menangkap bahwa sesungguhnya dua orang gadis ini mencintanya dan sekarang mereka bertanding karena iri hati dan cemburu, atau secara kasarnya, untuk memperebutkan dia. Dalam kekecewaan hatinya bahkan Tioeng mempunyai nafsu untuk membunuh Kuahang dan dia pula. Dengan penuh kekhawatiran dia melihat betapa Kuahang makin terdesak hebat. Setiap saat ujung pedang di tangan Tioeng mengancam keselamatan nyawanya. Eng moi, hang moi, sudahlah, jangan berkelahi. Tiba-tiba Tioeng dan Kuahang tergetar mundur ketika pedang mereka saling bertemu dan pada saat itu Beng San sudah berdiri di antara mereka. Diam-diam Tioeng merasa kaget sekali. Dia terheran-heran kenapa pemuda itu begitu cepat sudah dapat bebas dari pengaruh totokannya. Apakah totokanku tadi kurang tepat sehingga pengaruhnya juga kurang lama pikirnya? Tentu saja dia dan Kuahang tidak tahu bahwa mereka tadi keduanya mundur tergetar bukan disebabkan pertemuan pedang mereka, melainkan karena getaran hawa dorongan tangan Beng San yang sengaja melerai mereka. Kiranya dalam kebingungannya tadi, terbayang oleh Beng San ketika Tioeng di dalam perahu pernah menangis dalam pelukannya seperti yang dilakukan Kuahang tadi, maka perasaannya membisikkan dugaan yang membuat dia segera melompat dan mencegah perkelahian itu. Memang sejak tadi dia tidak terpengaruh totokan karena begitu tertotok, dia telah menghentikan jalan darahnya dan hanya pura-pura roboh lemas. Eng Moi dan Hang Moi, jangan berkelahi, katanya pula. Kau mau bicara apakah? Hayo bicara cepat, atau kau hendak membantu dia ini bentak Tioeng yang sudah tidak sabar lagi? Bukan, Eng Moi, bukan begitu. Hem, Sanko, apakah kau hendak membela siluman hijau ini Kuahang bertanya dengan suara dingin? Tidak, tidak sekali-kali, ah, Beng San menggeleng-gelengkan kepalanya, mukanya merah sekali lalu berganti ke hijau-hijauan karena dia merasa marah, menyesal, malu dan bingung. Kalian berdua jangan salah paham, aku, aku tidak berat sebelah, aku sayang dan suka kepada Eng Moi, sama seperti aku juga sayang dan suka pada Hang Moi. Aku tidak pilih kasih, kalian berdua kuanggap seperti adikku sendiri, maka jangan, jangan bertempur. Seketika pucat wajah Kuahang, sepucat wajah Tioeng. Sanko, jadi kau, kau tadi Kuahang tidak dapat melanjutkan kata-katanya dan air matanya jatuh berderai. Setan, sudah ku duga. Kau palsu. Di perahu dulu itu. Ah, laki-laki tak berbudi agaknya Tioeng tidak sesabar kuahau karena segera ia menggerakkan pedangnya menusuk dada Beng San akan tetapi kali ini Beng San tidak berpura-pura lagi, cepat dia mengelak sambil berkata. Di perahu aku berbuat apa? Eng Moi, aku hanya kasihan dan suka kepadamu, juga aku suka dan sayang pada Hang Moi, tapi keduanya kuanggap seperti dua orang teman baik, atau sebagai adik-adikku yang akan ku belah, bu, bukan, sebagai kekasih. Ah, kau mempermainkan aku, Kuahang menjadi malu sekali kalau ia ingat betapa tadi ia telah menyatakan cinta kasihnya begitu terus terang, tidak hanya didengar oleh Beng San, malah juga oleh Tioeng. Pikiran ini membuat ia marah bukan main dan otomatis pedangnya juga digerakkan menyerang Beng San dua orang gadis yang dikecewakan hatinya itu kini hanya mempunyai satu kandungan hati, yaitu membunuh laki-laki yang mereka cinta dan yang kini mereka benci karena tidak membalas cinta kasih mereka. Dua pedang yang tadinya saling gempur itu kini saling bantu untuk berlomba dalam merenggut nyawa Beng San, aduh, Beng San bergidik. Benar-benar berbahaya permainan cinta. Cinta kasih dua orang darah ini sama bahayanya dengan dua ujung pedang mereka. Ia terpaksa mengeluarkan kepandainya, sekali tangannya bergerak dia telah dapat merampas dua pedang itu dari tangan Tioeng dan Kuahong. Kedua orang gadis itu seketika melongo karena tidak tahu bagaimana caranya tahu-tahu pedang mereka sudah terampas dan kini Beng San dengan muka sedih mengembalikan pedang mereka, mengangsurkan dengan gagang pedang di depan. Kuahong dan Tioeng seperti mendapat komando lalu merenut pedang masing-masing dari kedua tangan Beng San dan otomatis kedua pedang mereka sudah menyerang lagi. Tapi kembali dengan gerakan aneh, tahu-tahu pedang mereka sudah berpindah tangan. Lagi-lagi Beng San mengangsurkan pedang itu terbalik sambil berkata, Adik-adikku yang baik, kasihanilah aku. Aku benar-benar sayang kepada kalian. Mendadak dua orang gadis itu bercucuran air mata. Sanko, kiranya kau, kau tidak hanya mempermainkan cinta orang, tetapi juga telah mempermainkan orang dengan berpura-pura tolol dan bodoh. Setelah berkata demikian, dengan isak tertahan Kuahong membalikan tubuh dan lari pergi. Orang sultan, jadi kau, sejak diperau dulu, kau sudah mempermainkan aku? Ah, alangkah kejamnya kau, sambil menangis Tioeng juga berlari pergi dari situ dengan terhuyuh-huyung dan lemas. Tinggal Beng San yang berdiri melongot, memandangi dua pedang di kedua tangannya, berulang-ulang menarik napas panjang dan menjadi bingung. Apakah artinya itu semua? Benarkah dua orang gadis itu mencintanya? Ah, tak mungkin rasanya. Mencinta dia, cinta sebagai seorang kekasih yang mengharapkan dia menjadi suami mereka? Aneh. Dengan kedua pedang masih dipegangnya, segera terbayanglah wajah gadis gagu, tersenyum-senyum kepadanya dengan wajah diliputi kesayuan. Kemudian ternyian pula ditolingannya pesan mendiang lotong soli bahwa dia harus mengawini perampas liong cu siang kiam kalau pencurinya itu wanita. Maka terbayang pula wajah putri Cia yang cantik jelita, gadis yang luar biasa ilmu pedangnya itu. Hatinya terasa perih kalau teringat kepada dua orang gadis tadi. Akan tetapi apakah yang dapat dia lakukan? Mereka cinta kepadanya, itu bukanlah kesalahannya. Tak mungkin dia menyimbangi cinta kasih setiap orang gadis. Dan memang sesungguhnya hatinya masih bersih dari perasaan ini. Agaknya hanya kepada gadis gagu itulah dia dapat mencinta, atau kepada putri pencuri pedangkah? Setan Beng San memaki diri sendiri mengusir bayangan semua gadis itu. Sepasang pedang rampasannya dia simpan, dijadikan satu dan disembunyikan di balik jubahnya. Tak mungkin aku memikirkan gadis-gadis itu, paling perlu sekarang aku pergi mencari kakakku di kota Raja. Makin dia diingat semakin yakirlah hatinya bahwa pemuda sitan yang dahulu datang ke Hoasan Pai bersama Pangeran So Kian Di itu tentulah Tan Bengkui, kakaknya. Masih ingat betul gak akan muka kakaknya itu? Hanya satu hal yang amat meragukan. Andai kata benar pemuda itu kakaknya, bagaimana dia bisa menjadi seorang yang kedudukannya begitu tinggi dan menjadi sahabat si Pangeran Mongola harus menemui Tan Bengkui atau pemuda itu dan bicara secara terang-terangan. Dengan cepat bengsan lalu kembali ke kota Raja, berusaha sekuat hatinya untuk dapat melupakan peristiwa yang dia alami dengan Kuahang dan Tioeng. Setibanya di kota Raja, dia mendengar berita yang amat mengejutkan hatinya. Lah sengaja bermalam di rumah penginapan di mana dulu dia mengintai lima orang gagah itu, dan mendengar berita bahwa empat orang kakek gagah itu, iyalah Kim Mou Sai Lim Senjago Kwe I Bun, Ken Ji U Bo Win Jago Bina Murid Syao Lim Pai dan dua orang kakek Fang Pejuang dari Hun Lem, telah tewas semua di keroyok prajurit-prajurit kerajaan yang dipimpin oleh Tan Chiang Kun, Pang Lim Tan. Jadi kakaknya sendiri yang telah memimpin barisan serta membunuh empat orang tokoh pejuang gagah perkasa. Sebetulnya apakah yang terjadi di situ? Seperti telah diketahui di bagian depan, Fang Hai dan Fang Tui dua orang kakek itu gagal menangkap Kwe I Sin. Bahkan mereka sendiri hampir celaka kalau tidak tertolong oleh penolong rahasia. Setelah mereka sadar dan mendapatkan diri mereka berada di halaman kelenteng di mana mereka bermalam, keduanya menjadi sangat terheran-heran dan juga marah terhadap seseorang yang mereka anggap telah mengkhianati mereka. Pada malam ketiga, seperti sudah dijanjikan, mereka mengunjungi rumah penginapan itu dan mengadakan pertemuan dengan Kang Ji U Bo Hin, Kim Mo Sai Lim Seng, serta Nyonya Leong yang jadi perantara dan orang kepercayaan Jing Hyong dan Si Ing Hyong, yaitu dua orang tokoh perjuangan yang menjadi pemimpin-pemimpin dari gerakan rahasia atau jelasnya menjadi kepala jaringan matematu yang bergerak di dalam kota raja. Bo Hin dan Leong Seng sudah hadir di situ lebih dulu. Nyonya Leong belum juga datang. Terhadap Bo Hin dan Leong Seng, kedua orang kakek Fang tidak mau menceritakan pengalaman mereka di gedung Kue Esin. Akhirnya datang juga Nyonya Leong yang kelihatan gelisah dan berduka. Semua ini tidak terlepas dari pandang mace dua kakek Fang yang penuh selidik. Mereka melihat betapa matu yang bening itu sekarang nampak sayu dan ada bekas-bekas air mata. Begitu memasuki kamar itu, Nyonya Leong segera memberikan pesannya dengan suara perlahan dan tergesa-gesa. Kalian lekas pergi dari sini, keadaan berbahaya. Saudara Bo Hin dan Leong Seng harap segera berangkat ke tempat markas para pendekar yang ditimpin oleh saudara Su Sohwe dan Tan Ye Uliang. Katakan bahwa Jing He Uliang sendiri yang memesan agar mereka memutar pasukan ke arah selatan untuk bergabung dengan pasukan besar Pang Limah Kok Chi Seng, dan Ciwi Saudara Fang Lopek harap segera mencari pasukan saudara Tan Hot dan minta pasukannya membantu teman-teman di barat yang mengalami pukulan hebat. Harap kalian cepat-cepat pergi dan jalankan tugas dengan baik, keadaan amat gawat di sini, sambil berkata demikian, Nyonya itu memandang kepada dua orang saudara Fang itu dengan sinar mati menyesal. Fang Tui yang tidak sabar lalu berkata, tentu saja semua tugas itu kami terima dengan baik dan akan kami jalankan seperti biasa. Akan tetapi ada satu hal yang kami minta supaya Nonali bicara terus terang dan memberi penjelasan yang sewajarnya. Mendengar Fang Tui menyebutnya Nonali, nenek itu mengeluarkan suara tertahan. Fang Lopek, apa, apa maksudmu? Dalam kegugupannya, nenek ini lupakan penyamarannya. Suaranya tidak parau seperti biasanya melainkan merdu dan halus, suara seorang wanita muda. Kini Fang Hai berdiri di samping adiknya, suaranya terdengar kering penuh tuntutan. Nonali, tak usah kau berpura-pura lagi, kami sudah tahu bahwa kau adalah seorang nona muda yang menjadi pembantu pangeran So Kian Bi dan Tan Chiang Kun. Semua itu tidak apa dan kami takkan peduli karena kenyataannya kau bekerja untuk perjuangan kita. Akan tetapi apa artinya pengkhianatanmu kepada kami dan memberitahu kepada Kuei Sin akan ancaman kami hendak menangkapnya? Katakanlah, apa artinya semua ini? Siapa sebenarnya engkau ini? Seorang teman pejuang ataukah seorang pengkhianat? Ataukah seorang matematik musuh? Suara Fang Hai ler dengar penuh ancaman. Tubuh nenek itu gemetar. Fang Lopek, ah, tiada kesempatan lagi. Terlalu panjang untuk diceritakan, juga rahasia, ah, kalian percayalah kepadaku. Pergilah cepat-cepat meninggalkan kota raja, aku tidak sempat bercerita, entah lain kali, sudahlah, pergilah kalian. Kau harus terangkan lebih dulu Fang Tui membentak. Sedangkan dua orang lain, yaitu Bowin dan Ling Seng, hanya memandang dengan heran. Mereka belum tahu apa yang telah terjadi dan melihat sikap dua orang saudara Fang itu, timbul pula kecurigaan mereka terhadap Nyonya Liong yang sekarang jelas adalah seorang nona muda suli adanya. Tidak, tidak bisa, tak sempat lagi. Kalau begitu, kami akan memaksamu Fang Tui dan Fang Hai bergerak dan siap menghadapi nenek itu dengan pedang di tangan. Pada saat itu terdengar suara gerakan orang di luar dan terdengarlah bentakan keras, tangkap mata-mata pemberontak sinar senjata rahasia melayang masuk kamar dan terdengar suara keras disusul padamnya lampu penerangan. Fang Hai, Fang Tui, Bowin dan Ling Seng cepat mencabut senjata dan menerjang keluar. Akan tetapi mereka disambut oleh gerakan pedang yang amat cepat, dihujani pula dengan senjata-senjata rahasia. Karena keadaan amat gelap, maka mereka repot sekali dan beberapa buah senjata rahasia telah mengenai tubuh mereka. Tan Ciyang Kun, kau sudah ada di sini? Hahaha, ternyata kau lebih cepat daripada aku. Bunuh semua matu-matu ini. Hahaha, tikus-tikus ini belum kenal kelihayan pangeran So Kian di orang yang bicara ini mainkan pedangnya dengan hebat sekali. Empat orang pejuang itu biarpun sudah mempertahankan diri, namun mereka tidak kuat menghadapi desakan dua pedang dan hujan senjata rahasia itu. Dalam beberapa jurus kemudian mereka roboh, terluka parah oleh pedang dan senjata rahasia. Di dalam gelap, Fang Hai dan Fang Tui yang sudah roboh itu mendengar bisikan suara merdu dan halus, suara Nenek Luyong. Demi mendengar bisikan ini, Fang Tui berseru. Aie aaa, celaka, bodoh benar aku. Fang Hai berseru pula. Aduh, kalau begitu aku pantas mampus. Penerangan dinyalakan dan ternyata empat orang pejuang itu sudah tewas semua. Tentu saja Beng San hanya mendengar berita tentang kematian empat orang matu-mata pemberontak di tempat itu. Ketika dia melakukan penyelidikan dengan bertanya-tanya, dia mendengar bahwa yang membuka rahasia mereka itu adalah seorang tokoh yang amat terkenal di kota Raja yaitu Lisho Chia. Beng San membayangkan wajah nona cantik yang menemui Kwe Esin di malam itu, lalu teringat pula dia akan nyonya leong. Diam-diam dia berpikir keras, tetapi tidak juga dapat mengerti apa maksudnya semua itu. Pada waktu dia mendengar pula bahwa pemimpin penyerbuan yang akhirnya menewaskan empat orang matu-mata pemberontak itu adalah Tan Chiang Kun, diam-diam Beng San menjadi sedih sekali. Hem, ternyata kakakku telah menjadi kaki tangan Mongol, agaknya menjadi kaki tangan Pangeran So Kian Bi yang jahat itulah. Selaka sekali, kalau orang-orang hon seperti kakakku dan Kwe Esin menjadi kaki tangan penjajah, seperti ribuan orang lainnya yang dapat dipikat dengan harta dan pangkat, lalu bagaimana rakyat bisa terhindar dari penindasan penjajah? Aku harus mengingatkan Kwe Ko, demikian Beng San mengambil keputusan di dalam hatinya. Malam hari itu juga dia berada di depan rumah gedung besar tempat tinggal Tan Chiang Kun yang terjaga kuat oleh prajurit-prajurit tinggi besar. Sengaja Beng San memilih waktu pada malam hari agar dapat bicara dengan bebas, dan memilih waktu cuan rumah setelah selesai tugas dan sedang beristirahatlah menduga-duga apakah kakaknya itu sudah berkeluarga dan diam-diam ia harus mengakui bahwa gedung tempat tinggalnya itu betul-betul megah dan mewah. Melihat Beng San longak-longok di depan pintu gebang, seorang penjaga menghampiri dan membentaknya. Beng San malah melangkah maju menghampiri penjaga itu dan berkata ramah. Harapkah suka memberitahukan kepada Tan Chiang Kun bahwa adiknya Tan Beng San datang hendak bertemu. Penjaga itu tertegun, memandang lebih teliti lalu memberi hormat karena dia pun melihat persamaan wajah antara pemuda ini dengan komandannya. Silakan Kong Cu masuk dan menanti di ruang tamu, saya akan melaporkan kedatangan Kong Cu, katanya. Tidak lama kemudian Beng San dipersilakan masuk dan penjaga itu sendiri pergi keluar. Beng San memasuki ruangan dalam dengan hati berdebar tegang. Dia akan berhadapan dengan Beng Kui, orang yang selama ini selalu dirindukan, yang selalu diabayangkan dan dia impikan. Kakak kandungnya. Ada keperluan apakah kau datang ke sini? Suara yang angkuh dan dingin, makin seram karena suasana di ruangan itu remang-remang dan dingin, lagi sunyi. Beng San mengangkat muka. Lihatnya orang yang dianggap kakak kandungnya itu duduk di kursi menghadapi meja besar di ruangan yang kosong, pakaiannya dari sutra warna biru. Matanya bersinar-sinar tajam dan mulutnya menyeringai seperti orang mengejek dan memandang rendah. Sejenak Beng San tidak dapat berbicara, berdiri tegak di depan meja. Kemudian setelah saling berpandangan, ia berkata, Kau, bukankah kau kakak kutan Beng Kui? Bukankah aku ini adik kandungmu? Kui kau, di mana ayah dan ibu? Apa yang telah terjadi padaku waktu aku kecil? Suara Beng San mulai menggetar saking perharunya. Sikap dingin kakaknya tak membuat hatinya kecil, tidak mengusir keharuannya bertemu dengan kakaknya ini. Aku tidak memiliki adik seperti kau, jawaban ini terdengar dingin sekali sehingga amat mengagetkan hati Beng San. Pergilah, kau jangan mengganggu ku. Beng San menjadi marah, mukanya berubah merah. Kenapa kau hendak menyangkang? Kenapa hendak membohong dan merahasiakan? Aku yakin bahwa kau adalah kakakku Beng Kui. Kui kau, apakah kau sudah lupa? Bukankah di punggungmu ada dua tahil alat? Apakah kau lupa bahwa jidat ayah ada goresan bekas luka dan lupa betapa lemah lembut ibu kita? Kui kau. Diam Beng Kui menggebrak meja sambil bangkit berdiri. Kedua matanya memancarkan api kemarahan. Andai kata dahulu aku mempunyai seorang adik, maka adikku itu sudah mati hanyut di air bah. Lebih baik mempunyai adik mati di bawah banjir daripada seorang pengacau yang goblok, seorang yang tolol akan tetapi bersikap pintar sendiri, membiarkan dirinya terseret dalam pemberontakan jahat. Sudahlah, kau pergi dari sini, aku tidak kenal kau. Tapi, tapi, aku, Beng San tergagap, aku ingin mengetahui di mana ayah ibuku, hampir dia menangis karena sikap kakaknya ini benar-benar di luar dugaannya. Teringat dia ketika dihoasan paydaulu kakaknya ini pun membuang ludah ketika melihat dia. Sudah mati semua, mati di telan sungai Wong Ho. Bercucuran air matu di kedua pipi Beng San yang sekarang menjadi pucat. Di mana, di kuburnya? Aku, aku ingin menyambangi makam mereka, ingin bersembahyang, ah, ayah ibu. Kini suara Beng Kui juga terdengar serak dan menggetar. Di dekat Kiu Liong Kiau Lisansi. Mendengar suara kakaknya ini, makin terharulah Beng Sanlah melangkah maju. Kui Kuo, kakak kandungku, tak maukah kau memeluku pada saat itu terdengar suara nyaring penjaga dari luar, pangeran soh datang hendak berkunjung kepada Tan Chiang Kun. Pergilah kata Beng Kui. Kau hanya mengacau dan merusak kedudukanku. Aku tidak mau kenal kau lagi. Pergi sekarang, melalui pintu belakang ini, jangan kau datang lagi, kalau nekat, akan ku tangkap dan ku jatuhi hukuman sebagai pemerontak. Seketika menjadi panas hati Beng San tidak disangkanya kakak kandungnya sejahat ini moralnya. Kau, anjing mongol, kau sudah membunuh para orang gagah di rumah penginapan dan sekarang kau mengancam hendak membunuh adik kandung sendiri? Tutup mulutmu dan pergilah. Siapa sudi bicara dengan segala macam pemerontak. Pergi. Dengan dada panas seperti hendak dibakar rasanya, Beng San melangkah pergi melalui pintu yang ditunjuk tadi. Begitu keluar, dia tiba di taman belakang dan seorang penjaga sudah siap mengantarnya keluar. Setelah tiba di tempat gelap, dengan kepandainya Beng San menyelinap dan meloncat masuk lagi, langsung dia melayangkan tubuhnya naik ke atas genteng dan di lain saat dia telah mengintai ke dalam ruangan di mana tadi kakaknya menyambut kedatangannya lah melihat pangeran Soe Kian Bi tertawa-tawa memasuki ruangan itu, disambut dengan penuh kehormatan oleh Tan Beng Kui. Hahaha, Tan Ciyang Kun, mengapa kau main kucing-kucingan? Bukankah dia itu adik kandungmu yang betul-betul dan yang selama bertahun-tahun ini kau cari-cari pangeran itu tertawa? Alangkah lucunya kalau ku ingat bahwa ketika kecilnya dulu pun aku pernah melihatnya. Hahaha, adikmu itu tolol akan tetapi berani, sayang, dia mau diperalat oleh pemberontak-pemberontak. Hem, siapa yang sudi mempunyai adik macam dia? Pangeran, satu kali ini saja aku mengampuni dia karena mengingat keturunan. Akan tetapi jika lain kali dia berani muncul, di dalam hatiku aku sudah menganggap dia seorang anggota pemberontak, bukan adik lagi. Lain kali tanganku sendiri akan menggunakan pedang memenggal leharnya. Bagus. Tentu saja aku sudah ketahui semua isi hati dan kesetiaanmu pada pemerintah, Ciyang Kun. Sekarang marilah kita bicarakan hal penting. Kau tentu tahu bahwa usahaku dengan pasukan melakukan pengejaran atas Kue Ciyang Kun yang dilarikan orang-orang Pek Lian Pai tidak berhasil. Tadinya aku sangka adikmu yang tolol itu yang berubah lihai dan melarikannya, eh, kiranya dia masih berada di sini. Jadi terang kalau di belakangnya ada tokoh-tokoh Pek Lian Pai. Maka aku lalu mengerahkan lima orang perwira dan membawa sepasukan yang kuat, dibantu oleh dua Ciyampuang, orang tua gagah, pergi menyusul ke Hoasan. Perbuatan kekerasaan menculik Kue Ciyang Kun yang telah menjadi perwira ke Hoasan, cukup dijadikan alasan bahwa Hoasan Pai hendak membantu pemerontak. Tan Beng Kui mengangguk-angguk. Bagus sekali tindakan pangeran. Akan tetapi kenapa tidak memimpin sendiri atau setidaknya mewakilkan padaku untuk membereskan urusan besar itu. So Kian Bi tertawa bergelak, menyambar cawan arak yang dibawa masuk pelayan lalu diminumnya sekali teguk. Hahaha, untuk urusan itu sudah cukup ditangani dua Ciyampuang itu. Lebih penting sekali adalah urusan di sini, yang terjadi di depan matu kita, Ciyang Kun. Urusan apakah itu? Tan Ciyang Kun, kita benar-benar sudah dipermainkan oleh musuh. Dari surat-surat yang ku dapatkan di tubuh matu-matu pemerontak itu, jelas bahwa kota raja ini penuh dengan jaringan matu-matu yang dipimpin oleh dua orang yang disebut-sebut sebagai Ciyang Kun, pendekar kedua, dan Ciyang Kun, pendekar keempat. Ternyata kedua orang tokoh matu-matu yang ini sudah berada di sini bertahun-tahun lamanya. Aku pun sudah mengetahui tentang surat itu. Akan tetapi apakah surat-surat itu dapat dipercaya? Kenapa tidak disebutkan siapa orangnya dan di mana rumahnya? Pangeran, jangan-jangan surat itu hanyalah siasat untuk membingungkan kita saja. Pangeran itu menggelengkan kepalanya. Hem, wawasanku tidak sesederhana itu, Ciyang Kun. Tadinya aku sendiri menganggap demikian, akan tetapi setelah aku renungkan dan kuhubung-hubungkan semua kejadian yang lalu, aku malah hampir yakin bahwa aku tahu siapa adanya Jing Hyong dan Sing Hyong pemimpin matu-matu itu. Bagus sekali kalau begitu. Biarpun baru dugaan, lebih baik kita tangkap dulu orangnya, paksa supaya mengaku. Apa sukarnya Tan Beng Kui berkata cepat dengan girang. Hem, kiranya kau masih belum dapat menduga siapa mereka itu? Benar-benar aku heran kalau kau yang biasanya amat cerdik ini masih tidak dapat menduga siapa adanya Jing Hyong dan Sing Hyong itu. Dalam hal ini aku harus mengakui kekuranganku, Pangeran. Siapakah dua orang tokoh pemberontak itu? Harap suka memberitahukan dan biarlah aku akan turun tangan sendiri menangkap mereka. Seorang di antaranya adalah Kuei Esin. Apa tanda seru wajah Beng Kui berubah sekali dan dia benar-benar terkejut mendengar ini. Pangeran, harap kau jangan main-main. Tidak, Chiang Kun. Dugaanku ini tidak mungkin keliru, seorang di antara mereka itu, entah Jing Hyong entah Sing Hyong, adalah Kuei Esin. Dan yang seorang lagi, sudah tentu adalah Li Jiok. Tidak mungkin Beng Kui sampai melompat dari bangkunya, kemudian dia pun tertawa bergelak. Sekali ini Soe Tai Jin benar-benar main-main. Li Siol Chia adalah putri keluarga bangsawan Li yang sudah terkenal, juga dia telah banyak membantu kita. Mana bisa dia dituduh kepala mata-mata? Ahaha, aku mana bisa percaya akan hal ini. Tuduhanku bukan hanya serampangan saja, Tan Chiang Kun, akan tetapi juga berdasarkan perhitungan. Selama ini segala rahasia kita bocor sehingga gerakan para pemberontak dapat cepat dan semakin mengancam kedudukan kita. Akan tetapi kejadian kali ini, coba Chiang Kun pikir. Kulik musuh-musuhnya akan tetapi kenapa Nona Li Jiok terlihat menyamar sebagai seorang nenek dan mengadakan pertemuan dengan dua orang kakek yang mencoba untuk menculik Kuei Esin. Kemudian Nona Li Jiok bahkan diam-diam menghilang dari Kota Raja. Dan menurut penyelidikan, Nona Li Jiok mengejar Kuei Esin ke Hoasan. Begitukah? Tetapi, bisa jadi kalau Nona Li Jiok bermaksud menolong Kuei Esin dari tangan para pemberontak. Sou Kian Bi tertawa. Betul ada kemungkinan itu, akan tetapi biarlah kita sama lihat saja. Aku sudah mengutus pasukan itu menyusul dan membawa mereka berdua kembali ke Kota Raja, kalau perlu menghancurkan Hoasan Pai. Hoasan Pai adalah partai yang kuat, banyak terdapat orang pandai di sana dan Lian Buto Jin sendiri mempunyai kesaktian yang tinggi. Mana bisa dihancurkan begitu saja oleh sebuah pasukan tanyatan Beng Kuei. Hahaha, kau tidak tahu siapa adanya dua orang Kiam Pua itu? Seorang adalah Hak Hawei Akui Bo dan orang kedua adalah Siang Wong Kuei Lo Kiam Pua. Hahaha, apakah mereka itu tidak cukup kuat untuk menghancurkan Hoasan Pai? Hebat! Benar-benar aku taklu kepadamu, Pangeran. Bagaimana kau dapat menarik dua orang Lo Kiam Pua itu untuk membantu kita menumpas Hoasan Pai? Sou Kian Bi tertawa girang sekali. Jarang dia bisa mendapat pujian Tan Beng Kuei yang biasanya amat cerdik dan banyak membuat jasa itu. Baiklah, aku berterus terang kepadamu. Hek Hawei Akui Bo dapat ditarik karena permintaan muridnya, Kim Tau Tian Li. Hem, tentu kekasih Kuei E-Sin itu, bukan? Bagus. Selain kekasih Kuei E-Sin, Kim Tau Tian Li dengan ingkolian kau yang dipimpinnya, harus diakui sudah sangat banyak jasanya terhadap kita, apalagi dalam hal mengadu domba golongan-golongan pemerontak. Adapun si Awang Kuei Lo Kiam Pua, biarpun dia seorang pertapa yang aneh, tetapi dia berasal dari utara, tentu saja suka membantu kita. Apalagi dia ditangisi muridnya yang ingin mendapatkan seorang gadis anak murid dari Hoasan Pai. Kau maksudkan si Raja Ular Giam Kin itu, Pangeran. Siapa lagi kalau bukan dia Sou Kian Bi tertawa. Siluman cilik itu sudah tergila-gila kepada murid Hoasan Pai yang bernama Tio Bue E. Hahaha. Tan Beng Kui juga tertawa sehingga dua orang berpangkat ini tertawa bergelak. Suara ketawa mereka memenuhi ruangan itu. Beng San dengan hati gemas dan kaget cepat pergi dari situ untuk menyusul ke Hoasan. Hoasan Pai terancam bahaya besar, pikirnya. Dia harus cepat pergi ke Hoasan untuk membantu Hoasan Pai dari kewancuran. Juga kalau betul apa yang dia dengar dari Sou Kian Bi tadi bahwa Kuei E. Sin adalah seorang pemimpin pasukan matumata pejuang, dia harus menyelamatkannya. Diam-diam Beng San bingung, juga terharu. Betulkah Kuei E. Sin seorang pejuang? Malah menjadi pemimpin di Kota Raja, di mulut Harimau. Dan Nona Muda Ligyok itu. Betulkah dia pemimpin pejuang pula? Ah, rasanya tak masuk di akal. Biarpun mulutnya memaki-maki Kuei E. Sin yang berlutut di depannya bersama Bun Lim Kwei, akan tetapi di dalam hatinya Pek Gan Sian Su menjadi terharu sekali dan juga girang bahwa bekas muridnya ini sekarang mau menyerahkan diri dan bersedia membersihkan nama baik Kun Lun Pai. Kau murid murtad, kembalikan pedang kami kata Pek Gan Sian Su setelah mendengar penuturan Bun Lim Kwei dan mendengar permohonan ampun Kuei E. Sin yang menangis di depan suhunya. Dengan air mata berlinang Kuei E. Sin meloloskan pedangnya yang dahulu dia terima dari gurunya. Dengan berlutut dan dengan kedua tangan dia mengembalikan pedang itu. Pek Gan Sian Su memegang pedang dengan dua tangan, mengerahkan tenaga dalamnya dan letak pedang itu patah menjadi dua potong. Dilemparkannya potongan pedang ke atas tanah sambil berkata, Semenjak saat ini kau bukan anak murid Kun Lun Pai lagi. Karena kau sudah dianggap sebagai orang luar yang mencemarkan nama baik Kun Lun Pai dan mengadu Kun Lun Pai terhadap Hoa San Pai, Maka kau adalah tangkapan ketua dan hendak kami antarkan ke Hoa San Pai. Gara-gara perbuatan mulah pintu kehilangan murid-murid terkasih yang dulu terkenal dengan nama Kun Lun Sian Heng Te. Karena kau lah maka hubungan baik Kun Lun Pai dan Hoa San Pai menjadi pecah belah. Lin Kwe, bersiaplah, kau dan aku sendiri akan mengantarkan orang tangkapan ini ke Hoa San Pai untuk menebus dosa. Bun Lin Kwe yang sudah beberapa lamanya melakukan perjalanan berdua dengan Kwe E Sin, sudah mendengar penuturan bekas murid Kun Lun Pai ini, dengan suara terharu terus memintakan ampun dan mengingatkan gurunya bahwa sebenarnya Kwe E Sin tak pernah melakukan semua perbuatan jahat itu, yang melakukan semua itu adalah orang-orang dari Nge Lian Kau. Dia sudah begitu rendah untuk jatuh oleh rayuan siluman wanita Nge Lian Kau, dengan sendirinya semua perbuatan Nge Lian Kau yang tidak ditentangnya menjadi tanggung jawabnya juga, hanya demikian jawaban Pek dan Sian Su singkat. Lin Kwe tidak berani membantah lagi dan berangkatlah tiga orang ini ke Hoa San. Lian Bu Tojin, Kuatin Siong, dan Lim Sian Hwa bersama Tosu Hoa San Pai menyambut kedatangan Pek dan Sian Su, Lin Kwe dan Kwe E Sin. Lian Bu Tojin, kata Pek dan Sian Su setelah mereka saling memberi hormat, Bekas murid yang durhaka ini sekarang sudah datang untuk mempertanggung jawabkan semua kesalahannya kepada Hoa San Pai. Silakan kau mengambil keputusan dan mengadili dia. Kau mau menghukum dia atau apa saja, tidak ada hubungannya lagi dengan kami dari Kunlun Pai. Maka, dengan datangnya dia ini, ku harapka suka menghabiskan segala permusuhan dan suka menerima usulku untuk menjodohkan muridku Bunlim Kwe E dengan seorang di antara anak muridmu. Pek dan Sian Su, urusan perjodohan adalah urusan baik dan hal ini dapat dibicarakan lain hari. Sekarang yang penting adalah mengadili orang yang selama ini menjadi biang kela di segala keributan. Pintso hendak mendahulukan pengadilan ini. Ketua Hoa San Pai itu lalu memberi tanda dengan tepukan tangan dan memerintahkan beberapa orang Tosu untuk membawa Kwe E Sin ke dalam ruang pengadilan. Ruangan pengadilan ini berada di tengah-tengah, merupakan ruang yang lebar dan biasanya disinilah para anak murid Hoa San Pai yang melakukan penyelewengan diadili dan dijatuhi hukuman. Lian Bu Tojin sudah duduk di atas bangku. Kuatin Siong dan Lim Sian Hwa berdiri di kanan kirinya, lalu berturut-turut muncul Tio Ki, Tio Bwe E dan Kwe Lok yang berdiri di belakang ketua Hoa San Pai itu. Di pinggir ruangan itu berjajar murid-murid Hoa San Pai tingkat paling tinggi dan keadaan di situ amatlah angkernya. Sebagai tamu, Pek Gan Sian Su dan Bun Lim Kwe mendapat tempat duduk di samping. Wajah kakek Kun Lun Pai ini nampak muram, demikian pula Bun Lim Kwe. Hal ini tidak mengherankan oleh karena orang yang hendak diadili ini adalah bekas murid Kun Lun Pai. Oleh seorang tosu penjaga, Kwe E Sin dibawa masuk dan disuruh berlutut di depan ketua Hoa San Pai. Akan tetapi Kwe E Sin tak mau berlutut dan hanya menjura dengan memberi hormat sambil berkata, Saya Kwe E Sin mengaturkan hormat kepada ketua Hoa San Pai. Terhadap Hoa San Pai saya tidak merasa mempunyai kesalahan apa-apa, oleh karena itu saya terpaksa menolak untuk berlutut sebagai seorang pesakitan, saya hanya suka menghadap sebagai seorang yang hendak ditanyai tentang hal-hal yang menjadikan salah paham dan menimbulkan keributan, suara Kwe E Sin tetap dan sama sekali tidak gugup, hanya pandang matanya yang berani menentang siapa saja di situ, tetapi dia selalu menghindarkan pandang matu ke arah Lim Sian Hwa. Kuatin Sung bertugas mewakili gurunya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mendengar ucapan Kwe E Sin itu, dengan muka keren dia berkata, Kwe E Sin, kau dengan enak menyatakan tidak mempunyai kesalahan apa-apa kepada Hoa San Pai. Kalau begitu coba kau jawab dan terangkan soal-soal yang terjadi selama ini, yang sekarang hendak kami tuduhkan kepadamu. Pertama, bukankah Hayah Sumo Lim Sian Hwa tewas dalam tanganmu atau setidaknya akibat perbuatanmu? Kedua, pada saat kau diantar oleh dua orang suhengmu ke sini beberapa tahun yang lalu, kemudian kau ternyata bersekongkol dengan ingkolian kau dan malah menipu kami, lari bersama Hek Hwa Akui Bos sehingga terjadi bentrok antara suheng-suhengmu dengan kami pihak Hoa San Pai. Bukankah hal ini menjadikan permusuhan dan disebabkan oleh kecuranganmu? Ketiga, kau lalu lari berkomplot dengan ingkolian kau, kemudian kau juga menyerbu ke Hoa San Pai, berhasil membunuh dua orang suteku dan melukai kami dengan bantuan ingkolian kau beserta Hek Hwa Akui Bob pula. Keempat, kau kini menjadi pembesar di kota raja di samping pihak ingkolian kau, membiarkan kami dan Kun Lun Pai bermusuhan, saling bunuh-membunuh, sengaja kau diam saja dan membiarkan permusuhan berlarut-larut. Bukankah ini sesuai dengan siasat pemerintah dan memangkah sengaja bermaksud mengadu domba serta menghancurkan Hoa San Pai? Nah, sekarang coba kau jawab empat macam tuduhan ini lalu katakan bagaimana kau berani bilang tidak bersalah terhadap Hoa San Pai. Wajah Kue Esin menjadi pucat. Akan tetapi dia berdiri tegak dan matanya bersinar penuh semangat. Sekali penyesalan yang layak kutebus dengan nyawa. Demi keutuhan hubungan antara Kun Lun Pai dan Hoa San Pai, biarlah pada saat ini aku kue Esin, seorang bekas murid Kun Lun Pai, sampai di sini suaranya menggetar karena terharu, aku akan berterus terang. Hoa Sanit Kiam Kuatin Siong, baiklah aku akan menjawab dan menerangkan pertanyaan-pertanyaan yang kau ajukan itu satu demi satu. Pertanyaan pertama tentang kematian Lim Long Hiong, seperti juga dahulu pernah ku nyatakan, kematiannya sama sekali bukan sebab perbuatanku. Aku tidak membunuhnya, bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Hal ini berani ku nyatakan dengan sumpah sebagai bekas murid Kun Lun. Jangan sebut-sebut nama Kun Lun Pai, kata Pek Gan Sian Su, tenang namun berwibawa. Maafkan Teo Chu, kue Esin cepat berkata, suaranya parau, kemudian dia menghadapi Kuatin Siong lagi. Aku berani bersumpah sebagai seorang laki-laki, demi kehormatan dan namaku, aku tidak membunuh Lim Long Hiong. Kuatin Siong dan yang lain-lain pernah mendengar dari Beng San tentang hal ini, akan tetapi karena menurut anggapan mereka tetap saja kue Esin yang telah menjadi biang keladinya, Kuatin Siong mendesak terus, kalau kau begitu yakin bahwa kau bukan pembunuhnya, sudah tentu kau tahu siapa pembunuhnya yang menggunakan pukulan pelek Jiu. Lim Sumoy menuduh bahwa ayahnya kau bunuh karena ada tanda luka bekas pukulan pelek Jiu, diperkuat dugaan bahwa tentu kau malu dan marah terlihat oleh ayahnya ketika kau berpesiar bersama ketuan kolian kau. Wajah kue Esin yang tadinya pucat berubah merah sebentar, lalu pucat lagi. Tadinya aku tidak tahu siapa pembunuhnya, baru kemudian ini aku mengetahui semua bahwa memang orang menggunakan namaku dengan maksud mengadu domba antara Hoa San Pai dan Kun Lun Pai. Siapa orang itu? Kue Esin tampak keragu-ragu, akan tetapi kemudian berkata, pembunuh ayah Nona Lim adalah Kim Tau Tian Li Ketuan Kolian Kau bersama anak buahnya yang menyamar sebagai anggota-anggota pelek Lian Pai. Sunyi seketika, hanya terdengar isak tangis Lim Sian Hwa dan disusul bisikannya, aku harus membasning kolian kau. Akan tetapi kesunyian itu segera dipecahkan oleh suara kue Esin yang melanjutkan lagi keterangannya dan kini semua orang kembali mendengarkannya penuh perhatian. Keterangan untuk menjawab juduhan kedua dapat ku jelaskan dengan sumpah pula bahwa ketika aku datang ke sini diantar oleh kedua orang suhengku, aku benar-benar bermaksud hendak memberi keterangan seperti yang kulakukan pada ini hari. Akan tetapi, cuwi sekalian di sini telah mengetahui betapa aku yang hendak mengakhiri hidupku untuk menebus dosa, tidak berdaya ketika disambar pergi oleh hak hawe aku ibu. Terhadap kepandayan nenek itu, aku yang bodoh bisa berbuat apakah? Dan memang aku mengakui bahwa sejak itu aku bekerja di kota raja sebagai perwira, adapun hal ini adalah rahasia pribadiku dan tak perlu ku terangkan kepada siapapun juga. Pek Gan Siansu mengeluarkan suara mendengus dengan hidungnya. Kakek itu merasa terpukul mendengar betapa bekas muridnya tanpa malu-malu mengaku sudah bekerja sebagai perwira di kota raja, berarti bekerja sebagai anjing penjajah. Padahal dahulu dia tahu betul betapa besar semangat kue esin untuk menentang penjajah dan membantu perjuangan kaum patriot. Tentang pertanyaan ketiga, terang aku mengakui bahwa memang ada niat di hatiku untuk melakukan pembalasan dendam atas kematian dua orang suhengku di tempat ini. Pada waktu itu ku pikir bahwa dua orang suhengku itu sama sekali tidak bersalah. Mereka datang hanya untuk mengantar aku dan memaksa aku menjelaskan duduknya perkara. Siapa kira, dua orang suhengku itu, orang-orang gagah perkasa yang berbudi, menemui kematian di sini secara menyedihkan. Karena itulah aku datang melakukan pembalasan, dibantu oleh pihak engkelian kau. Sebagai pengganti nyawa dua orang suhengku, aku berhasil merenggut nyawa dua orang murid Hoasan Pai, bukankah itu sudah pantas? Sampai di sini Kwe Esin tersenyum pahit, jelas dia memperlihatkan sikap menyesal bukan main.